Anggota DPRD Dharma Seraya Sumatera Barat yang menjadi buron kasus penganiayaan menyerahkan diri kepada polisi. Tersangka Bobi Adesa Putra menyerahkan diri bersama kuasa hukumnya pada selasa lalu. Bobi selama ini telah 6 bulan jadi buronan polisi atas kasus penganiayaan. Selain memeriksa tersangka, polisi masih mencari buronan yang dalam kasus ini. Yang bersangkutan datang ke kores DPRD Dharma Seraya, didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyerahkan diri. Selanjutnya yang bersangkutan yaitu hukum anggota Dewan Kabupaten DPRD Dharma Seraya atas nama BAS dilakukan pemeriksaan dan ditahan di kores DPRD Dharma Seraya. Sedangkan DPRD yang lainnya masih dalam pencarian. Bobi Adesa Putra merupakan anggota DPRD Dharma Seraya dari fraksi PKB. Bobi terlibat kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka termasuk anggota DPRD.